Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana Di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai review smile parada kepada Ziprak saat pertama kali bertemu dan bekerjasama dengan dirinya guys Jadi guys, dalam salah satu segmen di perkenalan serisnya, Smile diwawancarai mengenai apa pendapatnya tentang lawan mainnya yaitu Ziprak Lalu dia pun mulai bercerita bahwa dia belum pernah bekerjasama dengan Ziprak sebelumnya guys Jadi itu adalah pertama kalinya dia bekerjasama dengannya Dan kesan pertamanya adalah tersenyum canggung dan saling mengucapkan halu dalam sapaan bahasa Thailand guys Lalu menurut Smile, Ziprak seperti orang yang pendiam, keren dan juga punya vibe kakak laki-laki yang baik Dia juga diam-diam berpikir ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya di lokasi syuting Mereka cuma diam awalnya dan Smile jadi mikir Bisa gak nih dia bicara dengan Ziprak nantinya? Lalu orang macam apa Ziprak ini? Dan apakah Zip memang orang yang selalu pendiam kayak gini? Tapi guys ketika mereka udah syuting cukup lama Katanya Ziprak sudah mulai membuat lelucon di lokasi syuting Dan hal itu membuat Smile berpikir lagi Apa orang yang membuat lelucon sekarang adalah orang yang sama dengan yang sebelumnya Yang dia temui dan hanya diam saja? Menurut Smile, jika sudah kenal Zip adalah orang yang selalu punya lelucon dan dia punya gaya humornya sendiri guys Seperti saat mereka beradikan bersama atau saat Smile berkesempatan mengobrol dengannya Ternyata Ziprak cukup cerawat guys Smile juga gak menyangka Ziprak memiliki sisi yang seperti itu Karena dari luar Ziprak memiliki cover dingin dan juga keren guys Terima kasih sudah menonton!